Terdapat banyak pilihan rumah makan Sunda di Bandung yang sungguh menggugah selera. Makanan khas Sunda dikenal dengan kelesatannya yang asin, gurih, serta sedikit pedas, sangat cocok untuk acara makan bersama keluarga. Ditambah lagi, konsep restoran Sunda yang umumnya menggunakan lesehan dan mencakup unsur alami seperti kolam atau bahkan danau, memberikan kesan yang menenangkan. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan sambil menikmati makanan bersama keluarga, berikut 10 rekomendasi rumah makan Sunda di Bandung. Rumah makan khas Sunda yang pertama patut dikunjungi di Bandung adalah rumah makan Cibiuk. Tempat ini telah menjadi legendaris sejak tahun 1999 dan dikenal memiliki banyak cabang, mulai dari Jatinangor, Tasik Malaya, Garut, Cikampek, Karawang, Bekasi, hingga Jakarta. Ragam hidangan Sunda yang autentik seperti nasi liwet menjadi semakin lezat dengan sentuhan sambal khas Cibiuk yang menggunakan resep orisinal. Sambal Cibiuk yang telah melegenda ini terdiri dari tomat hijau, cabai rawit, bawang merah, kemangi, kencur, terasi, dan garam. Sajian ini biasanya disantap bersama paket lengkap yang mencakup nasi liwet, nasi putih timbel, nasi tutuk oncom, nasi bakar, dan nasi goreng. Adapun lauk pauknya tersedia dalam beragam pilihan seperti olahan gurame, ayam goreng, gepuk, sop iga, cah kangkung, tahu tempe, dan lalapan. Banyak yang merekomendasikan warung nasi Ibu Ima sebagai tempat yang pas untuk mencicipi makanan khas Sunda yang lezat. Berdiri sejak tahun 1980-an, warung makan ini telah menjadi legendaris dan menjadi favorit di kalangan lokal maupun wisatawan. Terdapat beberapa cabang dari warung makanan Sunda ini, bahkan beberapa di antaranya buka selama 24 jam. Dalam hal menu, tempat ini menyajikan beragam hidangan seperti ayam goreng, ayam bakar, pepes, jeroan goreng, bakuan jagung, ikan mas, dan tahu tempe. Deretan hidangan ini semakin menggugah selera jika disantap dengan sambal merah terasi yang istimewa serta sambal karedok leunca. Tersedia juga berbagai macam lalapan, mulai dari kol goreng hingga selada air goreng yang menjadi ikonik di sini. Rumah makan khas Sunda selanjutnya ada warung nasi alam Sunda. Dengan konsep masakan khas Cianjur, warung makan ini telah mengembangkan banyak cabang dari puncak Bogor, Jakarta, hingga tentu saja Bandung. Jika ingin makan siang di sini, persiapkan diri untuk antre bersama pelanggan lainnya. Saat tiba di sana, kamu dapat memilih sendiri beragam hidangan, sambal, dan lalapan yang pasti menggugah selera. Terdapat berbagai pilihan seperti gurame goreng kremes, ikan nila, ayam bakar, ayam goreng, tempe mendoan, empal, sob buntut, dan aneka pepes. Tidak hanya itu, ada juga tempe orek, perkedel kentang, bakuan jagung, sate udang, serta sambal bawang dan leunca yang nikmat. Restoran Raja Rasa yang berlokasi tidak jauh dari Tol Pasteur, menjadi pilihan makan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Dengan dua lantai dan area lesehan yang nyaman, tempat ini sangat cocok untuk acara makan bersama keluarga besar. Restoran ini tidak hanya menawarkan hidangan khas Sunda, tetapi juga hidangan khas Bali serta berbagai hidangan seafood segar dan lezat. Jika mengunjungi tempat ini, jangan lewatkan gurame bakar Raja Rasa yang disajikan dengan bumbu khas yang pasti lezat. Tersedia juga kerapu bakar jimbaran yang tak kalah menggugah selera. Pilihan menu lainnya termasuk ayam sambal matah, sop rusuk, ayam emak keke, dan kepiting bakar super. Rumah makan Sunda lainnya yang bisa Anda coba yaitu Raja Sunda. Dengan ruangan yang luas dan kebersihan yang terjaga, tempat ini sangat cocok untuk acara kumpul keluarga atau bahkan pesta kecil. Mengenai raga menu makanan khas Sunda, kelesatannya sudah terbukti tak diragukan lagi. Beberapa hidangan unggulan di sini termasuk gurame goreng terbang, gurame cobek, bebek crispy, ikan bakar atau goreng, aneka pepes, dan sambal kecomberang. Selain itu, tersedia pilihan lain seperti nasi sop iga, soto betawi, tumis genjer, dan karedok. Didirikan pada tahun 1973, Sindang Reret adalah salah satu restoran Sunda yang sangat direkomendasikan. Filosofi bangunannya mencakup elemen tradisional etnis Sunda yang dipadukan dengan sentuhan modern. Dengan suara gemericik air dari kolam, area lesehan, dan meja biasa, serta desain arsitektur yang menawan, Sindang Reret menjadi tempat yang sempurna untuk kumpul keluarga. Di sini, kamu bisa menikmati paket nasi timbel lengkap dengan ayam goreng kremes, sop iga, karedok leunca, dan lotek. Tersedia juga pilihan gurame dan hidangan seafood yang tak kalah menggugah selera seperti gurame cobek, gurame asam manis, cumi saus tiram, dan udang saus mentega. Terletak di Jalan Marta Dinata, Riau, Bandung, restoran pavilion Sunda menjadi pilihan yang tepat untuk makan bersama keluarga dengan cita rasa khas Sunda. Tempatnya sangat luas dan indah dengan area lesehan yang dilengkapi dengan lampu gantung yang cantik serta nuansa warna putih yang elegan. Seperti restoran lain yang menarik, tempat ini cocok untuk berbagai acara seperti kumpul keluarga, perayaan pernikahan, dan lainnya. Raga makanan khas Sunda di sini sangat lezat dan memiliki banyak pilihan. Beberapa hidangan yang patut dicoba termasuk nasi liwet, nasi pepes bakar, ayam cabai hijau, bebek goreng crispy, dan beragam pepes. Menu ikan dan hidangan seafood juga sangat direkomendasikan seperti gurame saus mangga, baronang saus bangkok, nila pesmol, serta berbagai hidangan udang dan cumi-cumi. Jika ingin menikmati makanan rumahan Sunda dengan sentuhan konsep yang lebih modern dan suasana yang super nyaman, bumi mitoha adalah pilihan yang tepat. Dalam bahasa Sunda, bumi berarti rumah, sementara mitoha berarti mertua. Jadi di restoran ini, kamu bisa menikmati hidangan makanan tradisional Sunda seperti yang sering dimasak oleh mertua. Bumi mitoha menawarkan beragam menu lezat yang langsung menggugah selera. Mulai dari ayam goreng ungkep, ayam cobek, gepuk daging, gurame, pepes ikan mas, nila pesmol, hingga semur jengkol. Tersedia juga menu-menu asin seperti ikan asin jambal roti, tumis cumi asin, peyek udang, dan karedok mitoha yang patut dicoba. Warung makan Sunda memiliki ciri khas dengan berbagai lauk pauk yang disajikan di atas meja saji. Bagi yang ingin menikmati hidangan yang menggugah selera namun dalam suasana restoran yang semi-modern, nasi bancakan abah barna adalah pilihan yang tepat. Konsep bancakan sendiri mengusung gaya makan tradisional dengan nasi dan beragam lauk pauk yang disantap bersama-sama. Terdapat beragam pilihan lauk, mulai dari tahu tempe goreng, ayam goreng, sate, lalapan, ati ampela, udang, ikan, jambal, dan lainnya. Jangan lewatkan untuk mencicipi aneka sambal yang bisa dinikmati sepuasnya. Tempat duduk tersedia dalam konsep lesehan dan non-lesehan, dengan peralatan makan yang memiliki sentuhan vintage untuk menciptakan suasana yang menarik. Rumah makan Cikawao, yang telah beroperasi selama lebih dari lima dekade, merupakan tempat yang sangat terkenal akan sambalnya yang lezat dan legendaris. Lokasinya di kawasan Lengkong, dengan bagian depan yang ikonik berwarna merah serta daftar menu yang terpampang jelas. Meskipun interiornya sederhana, tempat makan ini diminati oleh masyarakat berkat hidangan khas Sunda yang disajikan. Mereka menawarkan tiga varian sambal yang nikmat, mulai dari sambal terasi, sambal dadak, hingga sambal oncom khas Sunda. Menu-menu andalanya meliputi babat hitam, ayam kampung goreng, empal gepuk pesmol ikan mas, dan aneka lalapan. Paket lalapannya juga komplik terdiri dari selada, selada air, daun tespong, dan daun surawung atau selasi. Itulah 10 rekomendasi tempat makan khas Sunda yang bisa Anda coba. Jika punya rekomendasi rumah makan Sunda lainnya, tulis di komentar.